six different soal ya. Oke, saya self-screen dulu. Pak, nanti ini diutupkan lagi kan ya videonya? Iya, kenapa emang? Oh, enggak apa-apa, Pak. Makasih. Oke. Enggak berarti kalian enggak perhatikan ya. Bukan gitu, Pak. Biar bisa di-voter lagi maksudnya. Oke. Iya. Mulai. Jadi ini contohnya ada perusahaan. Sudah kelihatan semua? Belum ya? Agak nge-blur, Pak. Tapi blur. Tentang, saya belum share screen. Oke, udah, Pak. Udah. Udah, udah. Tentang, saya stop juga. Enggak, saya belum start video. Nah, udah muncul? Udah, Pak. Udah ya? Oke. Jadi ini adalah perusahaan, ya katakanlah perusahaan X gitu ya, ingin membuat proyeksi laporan keuangan ya, untuk berbagai keperluan. Yang pertama adalah untuk melihat apakah perusahaan bisa mengalami pertumbuhan seperti yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian juga manajemen perusahaan ingin mengetahui apakah nanti ada permasalahan cash, likuiditas ya, di perusahaan. Nah, ini menggunakan pendekatannya adalah sales approach ya. Sales approach. Di sales approach ini, itu ada akun-akun, ya, akun-akun yang terkait dengan sales. Maksudnya adalah tinggi atau rendah akun tersebut itu terkait dengan sales. Contohnya adalah persediaan misalnya. Jadi kalau penjualan perusahaan meningkat, biasanya perusahaan juga harus meningkatkan jumlah persediaan yang ada di gudang dalam upaya untuk memenuhi permintaan peningkatan penjualan. Selain persediaan juga misalnya adalah piutang usaha. Ada dua jenis penjualan perusahaan. Yang pertama penjualan secara tunai dan kedua penjualan secara kredit. Tentu saja perusahaan menginginkan penjualannya secara tunai ya, untuk mengurangi resiko piutang tak tertagi. Namun demikian, untuk meningkatkan penjualan, umumnya perusahaan juga memberikan semacam fasilitas kredit kepada para pelanggannya. Nah, peningkatan penjualan biasanya akan diikuti dengan peningkatan piutang usaha. Kalau peningkatan penjualan kemudian diikuti dengan pengurangan piutang usaha, justru berarti ada perbaikan dalam kebijakan manajemen piutang perusahaan. Yang aneh adalah kalau penjualan turun, justru piutangnya naik. Nah, ini menandakan ada permasalahan dalam manajemen piutang usaha. Nah, tapi juga ada akun-akun yang tidak terkait dengan penjualan. Tidak terkait dengan penjualan. Jadi, ini akun-akun yang justru terkaitnya dengan kebijakan perusahaan. Let's say misalnya adalah ekuitas ya, dalam hal saham baru. Itu kebijakan perusahaan. Apakah dia akan menerbitkan saham di masa depan? Kadang-kadang tidak ada kaitan dengan sales. Meskipun juga sering ada kaitan juga kalau perusahaannya penjualan semakin meningkat, diperlukan tambahan kapasitas dari pabrik misalnya, maka diperlukan juga tambahan modal. Nah, itu bisa terkaitan ekuitas. Atau juga utang. Nah, di sales approach, ini membuat seperti itu ya. Akun-akun yang ada dalam laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, itu akun-akun tersebut ada yang terkait dengan sales, ada yang tidak terkait dengan sales. Nah, contoh di sini misalnya, di asumsi yang saya buat, pertumbuhan penjualan itu 10%, kemudian perusahaan ingin memiliki di akhir tahun, setiap akhir tahun itu, jumlah piutang itu tidak lebih dari 5% dari penjualan. Nah, tidak lebih dari 5%. Semakin kecil nilai piutang ini, berarti menandakan semakin bagus sebetulnya pengelolaan piutang perusahaannya. Kemudian persediaan juga 10%. Nah, utang dagang itu 8%. Kemudian, ada kaitan juga antara aset tetap neto dengan penjualan. Semakin tinggi penjualan, biasanya akan membutuhkan semakin banyak aset tetap. Nah, ini dibuat aset tetap netonya 77%. Mungkin lebih baik kalau dibuatnya, aset tetapnya ada harga perolehan dan ada akumulasi penyusutan. Cuma kadang-kadang saat kita membuat proyeksi, sering kita membuat semacam kita permudah asumsinya. Tapi sebetulnya banyak sekali sebetulnya variasi-variasi yang dibuat. Ada yang dibuatnya aset tetap neto terhadap penjualan itu tiap tahun sama. Aset tetap netonya sama tiap tahun. Berarti pertumbuhan penjualannya tidak tinggi. Kemudian, cost of goods sold dibagi dengan sales itu 50%. Beban operasi selain penyusutan itu 10%. Kemudian tarif penyusutan 10%. Beban operasi selain penyusutan terhadap penjualan 10%. Tarif penyusutan 10% dari rata-rata aset dari aset tetap akhir di satu tahun. Anda bisa gunakan rata-rata, bisa gunakan juga aset tetap tahun sebelumnya. Nah, itu kalau Anda di AVB, di proyeksi keuangan diajarkan. Tingkat suku bunga 10%. Ini tingkat suku bunga. Kita bisa membuat asumsi bunganya itu berasal dari bunga yang 10% ini dikalikan dengan utang akhir tahun lalu. Nah, asumsinya berarti penambahan utang hanya ada di akhir misalnya. Atau bisa juga dibuat 10% dikali rata-rata utang. Rata-rata utang. Jadi, utang awal tahun plus akhir tahun bagi dua. Nah, ini bisa digunakan. Tarif pajaknya 40%. Masuk akal nggak tarif pajak 40%? Di Indonesia berapa untuk korporat? Sekarang ada insentif. Enggak, kita asumsinya nggak ada insentif. Kita biasanya. 25 ya, Pak. 25 ya. 25. Oke. Nah, ini rasio pembayaran dividen atau dividen peyot rasionya ini 40%. Nah, terkadang ada juga dibuat proyeksi keuangan, dia buat rasio pembayaran dividen 40%, tapi rasio pembayaran ini baru bisa dibayarkan kalau bunganya sudah dibayarkan. Nah, itu menggunakan if analisis. Jika bunga bisa dibayarkan, maka ada bayar dividen. Jadi, kalau bunganya tidak bisa dibayarkan, tidak bayar dividen. Nah, itu istilahnya variasi-variasi yang ada. Nah, terkadang pengalaman saya ketika membuat proyeksi keuangan perusahaan real yang ada, itu kesulitannya adalah banyak aset-aset itu yang tidak terkait dengan sales. Let's say misalnya, kewajiban pajak tangguhan, seperti itulah. Nah, itu biasanya kalau yang tidak terkait dengan sales, saya buatnya menggunakan pertumbuhan, annual growth, CAGR, menggunakan rata-rata geometrik. Anda sudah dapat di IPM, di AVB juga ada rata-rata geometrik. Jadi, saya cari rata-rata geometrik 5 tahun pertumbuhan, nah, akun-akun yang tidak ada hubungannya dengan sales, saya pakai angka seperti itu. Atau kalau untuk ekuitas, saya sudah buat asumsi di awal, tidak ada penambahan saham selama let's say 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Nah, ini rasio pembayaran dividen. Kalau untuk perusahaan yang Anda, perusahaan-perusahaan yang lagi mau buat yang baru itu, biasanya rasio pembayaran dividennya 5 tahun pertama itu 0. Karena belum ada yang bisa dibagikan, masih butuh pendanaan malah. Nah, ini biasanya rasio pembayaran dividen ini untuk perusahaan-perusahaan yang sudah established, yang memang memilih kekebijakan untuk selalu membayarkan dividen setiap tahunnya, jumlahnya dibuat sama setiap tahun, dengan harapan harga sahamnya juga meningkat. Oke, kemudian ini adalah laporan keuangan tahun 0, tahun-tahun awal. Ada penjualan, beban pokok, ada beban operasi, penyusutan, beban bunga, dan ini adalah ini. Nah, sekarang ada yang dikenal dengan istilah plak. Plak atau pluk? Pluk ya? Pluk ya? Pluk. Apa ini pluknya? Jadi biasanya kembali Anda ke semester 1, dapat mata kuliah pengantar akuntansi 1 ya? Ujiannya suruh ngapain? Apa yang Anda lakukan di ujian pengantar akuntansi 1? Biasanya soalnya tentang apa? Tentang apa biasanya? Tentang jurnal, Pak. Lebih spesifiknya menyusun laporan keuangan, kan? Iya, Pak. Menyusun laporan keuangan itu antara total aset, total aset should be equal total liabilities plus equities. Iya, Pak. Betul, Pak? Iya, Pak. Nah, pertanyaannya kadang-kadang kalau membuat proyeksi keuangan ini, terkadang tidak otomatis dapat total aset sama dengan total liabilities plus equities. Nah, kadang-kadang karena mungkin pertumbuhan penjualannya lebih tinggi daripada pertumbuhan utang misalnya. Nah, untuk contoh kali ini, plug yang dipakai saya adalah kas dan setara kas. Jadi nanti kas dan setara kas ini akan menyeimbangkan antara total aset dengan total liabilities plus equities. Nah, plug yang dipilih tergantung. Ada yang memilih plug-nya ini adalah extra financial needs. Berarti plug-nya itu adalah utang. Utangnya nanti akan menyeimbangkan. Saya ambil kas dan setara kas. Ini boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja dilakukan. Kemudian, asumsi yang lain adalah utangnya tidak berubah. Stok utangnya tidak berubah. Jadi, dari tahun 1 sampai tahun ke-5 nanti, utangnya itu tetap 320. Nah, ini bisa juga sebetulnya digunakan asumsi, let's say misalnya, 320 ini akan dibayarkan dalam waktu 4 tahun. Dicicil 4 tahun. Berarti tiap tahun dia akan berkurang berapa? Kalau tahun 0, 320, akhir tahun 0, akhir tahun 1 berkurang berapa? 320 dibayar 4 tahun. Dicicil 4 tahun. Jadi, setahunnya bayar berapa? 80. 80. Jadi, akhir tahun pertama akan jadi 240. Akhir tahun kedua akan jadi 160. Kemudian 80, dan akhir tahun ke-4 dia akan jadi 0. Nah, pentingnya ini adalah karena terkait dengan beban bunga yang harus dibayarkan atas utang ini. Nah, itu yang paling penting di situ. Saham biasanya diasumsikan tidak berubah. Diasumsikan tidak berubah. Oke. Sekarang coba Anda masukkan dulu asumsi-asumsi yang ada. Diklik yang tanda plusnya ini. Nah, silakan Anda masukkan. Coba. Masukkan. Sama-sama kita masukkan. Berarti pertumbuhan penjualannya. Langsung ke bawah saja. Oke. Bisa? Simple lah ya. Nah, kalau ditanya dari mana Pak? Pihutang usaha perpenjualan. Itu kalau perusahaannya sudah berjalan, sudah berjalan lama, kita bisa lihat, ambil angka rata-rata berapa sih saldo pihutang akhir dibagi dengan penjualan, kemudian kita rata-ratakan. Rata-rata aritmetik saja ya. Tidak usah geometrik. Itu bisa kita lakukan. Oke? Sudah semua? Laporan laba rugi. Kita ambil tahun 0. 1000. Nah, ini. Terus kita ambil dulu tahun 0 semua. Beban operasinya. Penyusutannya. Terus beban bunganya. Kita ambil. Jadi laba sebelum pajak adalah sum laba bruto sampai ke beban. Pajaknya laba setelah pajak. Dividend. saldo laba ya. Jadi setelah dividend ya, semuanya lari ke saldo laba. Oke. Kemudian kita masukkan yang tahun 0 lagi. Laboran posisi keuangan. Kas dan setara kas. 80. Yutang usaha. 50. Persediaan. 100. Aset tetap neto. 70. Jadi aset tetapnya adalah. Saya harap Anda juga sudah belajar penggunaan berbagai fitur dalam Excel. VLupupup, HLupupup itu Anda bisa menjadi sendiri. Tidak susah. Kemudian liabilitas lancar. 80. Mutang. 320. Tarik aja ya. Oke. Sudah semua dulu? Jadi Anda memang harus ini learning by doing ya. Harus banyak latihan aja. Sudah? Kalau cuman teknisnya tidak terlalu sulit. Yang tersulit itu adalah membuat asumsi dari mana. Nah itu yang harus dipetang jawabkan. Jadi ketika membuat proyeksi laporan keuangan untuk perusahaan. Kalau ketika saya presentasi di depan klien misalnya. Yang paling penting itu adalah angka itu berasal dari mana. Dan Anda harus berjadar. Tidak boleh di... Ya gitu lah. Sudah? Guys? Sudah, Pak. Kita lihat tahun pertama ya. Berarti penjualannya kita pakai round aja ya biar gampang. Kita bulatkan. Berarti seribu dikali satu plus pertumbuhan ke dalam 10%. Ini asumsi pertumbuhan penjualannya 10% sama ya. Setiap soundnya. Kalau Anda mau dibuat berbeda-beda juga bisa. Tidak ada masalah. Kemudian kita buat F4 di satu plus B4 biar tinggal di drag ke kanan aja. 1.100. Kita tarik ke kanan. Kemudian berapa bahan pokok penjualannya? Kita lihat asumsi di sini. Bahan pokok penjualan 50%. Nah, jangan lupa Anda buat ini ya data kemudian apa kemarin itu untuk membuat untuk edit check ya. Nggak boleh beban pokok penjualan ini di atas 100%. Kalau Anda masukkan di atas 100% ya akan jadi nanti jadi negatif di sini. Edit check ya. Jangan lupa ya. Data validation ya. Jangan lupa. Ini berarti sekarang kita masuk lebih aman semua kita buat round ya. Nah, ini berarti 50% kali penjualannya. Mom of Digitnya 0. Dan kemudian B9 kita F4 tarik kanan oke berarti laba brutonya tinggal kita tarik ke kanan. Oke. Nah. Jadi Anda dapat sekarang laba brutonya laba brutonya. Nah, berikutnya adalah beban operasi. Beban operasi ini di sini. Beban operasi selain penyusutan itu 10%. Nah, kenapa? Karena beban operasi ini memang mungkin ada yang terkait dengan penjualan, ada juga yang tidak terkait dengan penjualan. Gaji pegawai misalnya, kalau Anda mau detail, ganci pegawai itu tidak naik sebesar penjualan ya. Tapi ada angka tertentu. kalau di perusahaan ini sekarang gaji pegawai itu mengikuti let's say kebijakan pemerintah ya, upah minimumnya. Nah, itu bisa dibuat beda. Kalau untuk mempermudahnya, kenapa saya buat selain penyusutan? Karena nanti kita akan menyusun laporan arus kas dan mencari free cash flow. Oke. Jadi operating expense-nya 10%. Dari penjualan juga. kita down. Ini berarti 10% dikali penjualan B10 kali OB4 110. Kemudian yang B10-nya kita buat lagi. FN F4 lalu di saya tarik ke kanan. Oke. Bisa ya sampai sini? Oke. Tidak ada masalah? Guys. Masih ngikutin? Pak, itu bebannya belum negatif. Ya, ya. Oke, oke, oke. Oke, ntar dulu. Yang di sini berarti ya. Sorry. Negatif ya. tarik kanan ya. Good. Ada lagi? Lanjut ya. beban penjusutan. Beban penjusutannya dibuatnya 10% dari saldo aset tetap akhir tahun pertama. Bisa juga 10% dari saldo aset tetap akhir tahun sebelumnya. Atau saldo aset tetap dari rata-rata. Jadi aset tetap akhir tahun lalu tambah akhir tahun ini kita bagi dua. Nah, itu silahkan buat seperti itu. Nah, saya menggunakan asumsi 10% dari saldo aset tetap akhir tahun di tahun di mana kita buat proyeksi. Let's say tahun pertama ini. Jadi untuk membuat beban penjusutan ini kita harus tahu dulu saldo aset tetap neto tahun pertama. Nah, ini menggunakan hubungan aset tetap dengan penjualan. Nah, aset tetap neto, aset tetap setelah akumulasi penjusutan itu adalah 77% dari penjualan tahun tersebut. Berarti kita bisa bilang di sini ini adalah 77% kita kalikan dengan 1100. Oke. 77% kali 1100. ini adalah 0. 847. Nah, ini berarti B8-nya yang kita buat abset. Oke. Kita tinggal tarik aja sebetulnya nih. ini. Nah, dapet ya semua. Nah, kemudian ini penyusutannya adalah minus tarifnya 10% x 847. Nah, ini kita buat round dulu berarti ya. Biar dia konsisten. Berarti 10% x 847. ini 0. Ini 0. Ini 0. Minus ya. Uh, sorry. Bukain yang disininya. Nah, ini minus. Oke. per round. Ini berarti yang B11-nya ini. Ini kita buat dolar juga. Enter. Sudah bisa kita tarik kalau ini ya. Wah. Oke. Kemudian tadi asumsinya adalah utangnya tidak berubah ya. utang tidak berubah. Jadi tidak ada pembayaran dan penarikan utang sebagai bukan untuk kegiatan operasi tapi kegiatan untuk pendanaan. Financing. Ini kegiatan operasi itu utang dagang ya. Kalau kegiatan pendanaan ya berarti untuk menghimpun dana, obligasi, atau utang bank. Nah, ini karena diasumsikan tidak berubah, kita ambil ini aja. Oke. Kita buat dolar ya. Kita tarik. Unganya berapa nih? 10%. Oke. Kalau ini pasti bulat ya. Kita kali. Utang 320. Ini kita minusin dulu. Nah, 32. Kemudian kita buat lagi dolar. kita tarik. Oke. Jadi, sebelum pajaknya kita tinggal tarik aja. Pajaknya berarti berapa? 25% kali 1423. 256 minus F4. Nah, ini takutnya enggak bulat ya. Kita buat round lagi. ini. lari pajak kali laba sebelum pajak 0. Dan minus F4. Eh, sorry. kita tarik. Kita tarik. dapet. Berarti laba seluruh pajaknya kita tarik. gini aja. Dividennya bagaimana? Dividen terkait dengan apa? Rasio apa? Pembayaran apa? Rasio pembayaran dividen ya. Berapa persen rasionya? Di situ? 40 persen ya. 40 persen ya. 40 persen. Berarti kita round juga. 10 kali laba setelah pajak 0. 0. Yang tadi saya bilang itu dividen ini bisa aja dibuat asumsi tidak bisa dibayarkan kalau bunga tidak bisa dibayarkan. nah itu nanti lebih agak komplikatif ya pakai if analysis. Oke ini kita tarik ke kanan. Nah maka saldo laba tinggal kita tarik ke sini. Oke. Berarti saldo laba di sini berapa? Tahun pertama? Tahun pertama berapa? saldo laba berapa coba? Kita ke saldo laba dulu. 41 Pak. Berapa? 41 Pak. 42. Tambah. 41 Pak. Itu nggak? Saldo laba dia bukan bagian dari sales tapi saldo laba akhir tahun ini adalah saldo laba tahun lalu akhir tahun lalu ditambah net income dikurangi dividen kan? Atau langsung aja di sini karena kan udah saldo laba. Jadi ini laba setelah pajaknya ya kan? Dikurangi dividen nah inilah penambahan saldo laba. Jadi sebenarnya di sini kalau mau kita buat penambahan saldo laba. berarti tahun lalu 150 saldo labanya bertambah tahun 1640 jadi saldo laba akhir tahun 790 ya. Anda tarik seperti ini. Kemudian tadi saham juga asumsinya tidak berubah tidak ada pergitan saham atau pembelian saham kembali presuri stok maka kita tarik juga. Ini kan kayak kita kayak ngisi puzzle sebetulnya ya. Betul nggak? Kemudian piutang usaha. Kita punya di sini coba lihat piutang usaha itu dari penjualan adalah sebesar 5%. Nah asumsi di sini penjualannya memang semuanya dilakukan secara kredit. Kalau Anda mau lebih if you want to be more spesifik you have to differentiate between cash sales and credit sales. Jadi nanti ada penjualan tunainya ada penjualan kredit. Nah piutang usaha dibagi penjualan ini itu lebih tepatnya adalah piutang usaha dibagi sales on account penjualan secara kredit tidak masuk ke arah tunai. Tapi untuk memudahkan proyeksi keuangan itu biasanya kadang-kadang salesnya kita anggap semuanya adalah kredit. Nah jadi hati-hati ya sekali lagi membuat proyeksi keuangan seperti yang saya lakukan ini itu tidak sulit. Yang sulit adalah bagaimana Anda mengembangkan penjualan Anda? Menurut atau tidak? Karena ketika Anda seperti analis saham kalau Anda menggunakan free cash flow approach berarti kenaikan segala macam itu Anda akan presentasikan di depan klien kliennya percaya setuju dengan asumsi-asumsi yang Anda buat? Oke? Nah sekarang kita buat berarti di sini yutangnya adalah 5% x 1100 55 atau kita buat round aja ya biar lebih bagus takutnya tidak ada yang beda 5% oke salah 5% x 1100 ini nol oke kemudian yang B5 nya kita buatkan dolar enter ya kita tarik nah tadi asumsinya kenapa piutang bagian dari penjualan umumnya ketika penjualan meningkat piutang juga meningkat tapi kalau kondisi sekarang ini lagi covid penjualannya turun piutangnya justru naik kenapa? apakah salah perusahaan penjualan turun tapi piutang malah naik kira-kira kenapa yang terjadi covid seperti itu? orang cashnya susah oke jadi gak bisa bayar tagian good nah itu dia ya oke kemudian persediaan kalau lihat disini persediaan terhadap penjualan adalah 10% nah ini juga masuk akal karena perusahaan memang kalau anda pelajari yang paling ideal adalah penggunaan just in time dimana perusahaan baru akan berproduksi kalau ada pesanan dari pelanggan tapi terkadang just in time juga bisa menimbulkan biaya yaitu stock out cost ketika ada yang mau beli ke perusahaan perusahaan tidak punya persediaan nah stock out cost itu tidak akan anda temukan dalam laporan keuangan yang untuk pihak eksternal karena stock out cost nanti masuknya kalau di laporan eksternal itu masalah reliability nah tapi dalam akuntansi manajemen itu stock out cost dalam perusahaan itu stock out cost dihitung berarti ada kehilangan penjualan saat ini ke pelanggan tersebut dan kehilangan penjualan potensial di masa depan jadi pelanggan tersebut yang saat ini tidak bisa kita layani kemudian hari ketika dia mau beli lagi dia atau dia akan pergi ke kedai lain ketika di sana sudah ada dia akan beli lagi dari sana nah itu kehilangan penjualan di masa depan oleh karena itu perusahaan biasanya mencadangkan atau memiliki stock persediaan untuk kalau ada pembelian yang diatas yang diproyeksikan nah itu satu ya namun demikian jumlah persediaan yang dimiliki ini juga tidak boleh besar karena ada ada constraint-nya constraint-nya adalah biaya pemeliharaan company has a lot of inventories it will be very easy to satisfy customer needs but on the contrary on the other hand it will have to incur a lot of caring costs pemeliharaan atau penyimpanan jadi disini dia substituin 10% dan ini kebijakan ini sebetulnya bisa ditingjau secara berkala apakah benar 10% apalagi sekarang dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan logistik yang membuat jadi tidak perlu banyak-banyak lagi memiliki persediaan 100 oke 6 juta 0 ini dan kemudian B6-nya kita buat solar kemudian liabilitas lancar dia nilainya 8% dari penjualan jadi sama kita buat round aja bisa 10 8% kali penjualan 1100 ini harus 0 dulu dan kita buat lagi dollar tarik ke kanan nah sekarang yang sudah ada ini adalah total liabilitas plus ekuitas nah tadi plug-nya kita buat adalah kas dan setara kas kas dan setara kas ini yang akan nanti menyeimbangkan laporan posisi keuangan berarti kas-tarakas ini adalah total liabilitas plus ekuitas kita kurangkan dengan piutang usaha kita kurangkan dengan persediaan kita kurangkan dengan aset tetap neto 636 ada yang salah apa enggak ini belum negatif sorry ini belum negatif ada yang tidak oke 141 aku tarik 471 nah ini harus sama oke cekingnya adalah harus 0 nah balance kan kalau ada buat laporan waktu di pengantar aku tadi satu buat laporan kuah kan boleh kayak gitu enggak boleh ada plug gitu enggak boleh enggak coba saya mau tahu ada kan udah semester 8 nih boleh enggak guys boleh enggak halo ada kemana ini halo gimana guys boleh enggak kalau buat laporan keuangan seperti yang Anda lakukan di pengantar aku satu buat plug seperti itu boleh enggak enggak boleh enggak boleh kenapa enggak boleh enggak boleh enggak boleh kenapa ayolah semester 8 ini pada yang Anda nanti laporan kuah kan harus menyajikan secara jujur ya berdasarkan bukti yang ada gitu ya tapi kalau di financial projection ya it's okay kan Anda mencatat transaksi di masa lalu atau transaksi di masa depan laporan keuangan masa lalu kan yang sudah terjadi kan itu pasti sudah ada sedangkan kita ini membuat proyeksi di masa depan sesuatu yang belum terjadi sebetulnya itu ya oke ada pertanyaan dulu guys nah ini bagaimana tadi edit settingnya itu ya Anda ikuti seperti yang penggunaan Excel yang sudah diajarkan sama saya sebelum UTS dan Anda juga harus cari-cari sendiri lah ya oke sekarang kita menghitung free cash flow free cash flow oke laba setelah pajaknya kita ambil dari ini ya laporan laba rugi yang sudah kita buat jadi dia tidak lagi membuat kita tinggal ambil kemudian ditambahkan kembali penyusutan penyusutan nah ini kita buat minus dulu ambil penyusutan di laporan laba rugi oke tarik ke kanan dikurangi 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 kenaikan dalam aset lancar selain kas kalau kita lihat di sini aset lancarnya itu hanya apa aja selain kas ada apa di sini aset lancar selain kas diutang usaha dan persediaan cenderung memang naik ya karena angkanya mereka melihat ke penjualan dan penjualannya cenderung naik nah ingat kalau menyusun laporan arus kas menyusun laporan arus kas dari aktivitas operasi atau kegiatan operasi Anda ingat kalau menyusun dengan metode tidak langsung kenaikan dalam aset lancar selain kas itu menambah atau mengurangi laba kenaikan dalam aset lancar nah ini perlu ilmu-ilmu yang sebelumnya gimana kenaikan aset lancar masa menambah aduh gimana mengurangi pak mengurangi makanya disini saya langsung buat sebenarnya gak boleh langsung seperti ini tergantung dikurangi kenaikan kita buat aja ini minus berarti kenaikan piutangnya adalah piutang tahun pertama dikurangi piutang tahun sebelumnya nah makanya kita perlu data setahun sebelumnya nah ini di tambah minus persediaan kurang persediaan sebelumnya minus dua lima belas ini berapa sini satu 165 salah 305 oh saya dibuat di bawah ya sorry naikan dalam piutang lebih bagus dibuat satu-satu ya biar kelihatan nanti faktor apa yang menentukan nah ini terus ini kenaikan dalam persediaan nah nah kemudian liabilitas lancarnya karena dia juga bagian dari sales salesnya setiap tahun naik 10% maka liabilitas lancarnya asumsikan disini utang dagang ya dia juga mengalami kenaikan nah kenaikan liabilitas lancar dalam laporan arus kas kegiatan operasi menggunakan metode tidak langsung itu menambah atau mengurangi laba tahun berjalan liabilitas lancar sekarang kenaikannya menambah atau mengurangi menambah harusnya sudah bayar uang kas keluar tidak jadi bayar tetap di dalam perusahaan nah kenaikan dalam liabilitas lancar justru itu menambah ini ditambah jangan lupa ya itu ilmu yang Anda harus tetap kuasai itu dan tidak perlu dihafal tapi logik dikurangi ini kenaikan dalam aset tetap pada harga perolehan nah kenaikan aset tetap nah ini aset tetapnya naik terus nih berarti dia dikurangi memang kan karena kalau aset tetapnya naik setelah ada penyusutan tetap naik itu asumsinya ada apa aset tetapnya setiap tahun naik meskipun sudah ada penyusutan aset tetap neto jadi asumsinya disini ada pembelian aset tetap dan tidak ada disposal of plan aset selama 5 tahun nah itu asumsinya lagi makanya asumsi itu harus dibuat secara jelas dan ketika kita membuat proyeksi ini sekali lagi yang paling penting adalah assumption behind the numbers jadi kalau kita lihat disini harusnya kan gampangnya ini aset tetap netonya 847 kurang 770 tapi betul nggak cuma beli 77 betul nggak cuma beli 77 betul nggak kalau kita hanya ngurangin aset tetap neto aja nih aset tetap neto akhir kurangin aset tetap neto akhir tahun sebelumnya apakah seperti itu ditambah depresiasi ditambah penyusutan karena kan ini dikurangi penyusutan good oke berarti karena mengurangi dia minus kita buat aja gini ya 847 dikurangi 770 ditambah penyusutan ini karena dia minus ya penyusutannya jadi ditambah minus 162 berarti pembeliannya adalah 847 kurang 770 berapa sih 77 tambah 85 ya 162 berarti dia ada beli aset tetapnya 162 ya 162 nah itu kadang-kadang sering common mistake-nya tinggal ngurangin aja tuh aset tetap neto Anda bisa buat seperti itu kalau yang disajikan itu bukan aset tetap neto tapi aset tetap dengan harga perolehan nah itu tinggal Anda kurangin aja kan seperti itu ya makanya pemahaman atas penyusunan laporan keuangan sangat dipentingkan oke ditambahkan kembali beban bunga setelah pajak Anda harus kembali ke definisi free cash flow apa kan arus cash yang tersedia untuk kreditor dan untuk pemegang saham nah ditambahkan kembali beban bunga tapi setelah pajak setelah pajak nah ditambahkan kembali jadi karena beban bunganya kita udah buat disini minus maka kita buatkan positif ini kita buatkan kita round aja deh round insert function ya ini jadi beban bunganya sendiri setiap tahun itu adalah 32 karena dia setelah pajak maka kita kali 1 minus tarif pajak 25 kita buat 0 ini masih negatif ini kita buat negatif terus B13 nya itu tadi apa tarif pajak berarti ini kita buat F4 kita buat dollar si Berarti terus apa? Klik explore sama dengan jumlahkan aja semuanya. C2, karena bunganya sama. Oke, ada pertanyaan dulu? Ini valuasi. Di IPM ada valuasi saham, tapi biasanya kalau di IPM masih pakenya dividend discount model sama price earning ratio. Di AVB itu sudah mulai dimasukkan free cash flow sama free cash flow to equity. Siapa dosen AVB-nya? Berikutnya kita buat laporan arus kas. Di sini saya ajarkan yang metode tidak langsung untuk operasi, tapi Anda bisa menggunakan metode langsung. Jangan lupa, kalau metode langsung, dia memulai dari cash yang diterima dari pelanggan. Jadi penjualan ditambah dengan penurunan pihutang atau dikurangi dengan penurunan pihutang. Terus cash yang dibayarkan ke supplier itu dimulai dari beban pokok penjualan, disesuaikan dengan utang dagang, disesuaikan dengan persediaan. Itu Anda jangan lupa. Saya lebih mudah pakai ini saja, metode tidak langsung. Mungkin di uji nanti metode langsung. Setelah pajak, berarti kita masukkan yang, ini agak ketar-ketir kalau buat ini, karena harus pas nanti. kemudian ditambahkan kembali penyusutan, edit back. Penyusutan atau amortisasi jika ada, karena di sini tidak ada amortisasi, maka hanya penyusutan. Penyesuaian atas modal kerja. Berarti di sini, misalnya modal kerjanya di sini, kenaikan dalam aset lancar, jika ada itu mengurangi. Kemudian kenaikan dalam kredititas lancar, kalau naik. Ini saya buat ini saja, biar gampang. Biar nanti ada rincian. Kenaikan. Perubahan dalam aset lancar. Selain kas ya, selain kas. Utang usaha, persediaan. utang usaha. Berarti utang usaha tahun ke-1. Buat tanda kurung dulu ya. Dikurangi utang usaha tahun sebelumnya. Ingat tadi, kenaikan utang usaha akan mengurangi laba atau menjalan. Kemudian persediaan, kalau saya sudah buat minus, kalau nanti dia turun malah jadi positif ya, otomatis ya. Ini tahun 1 dikurangi tahun 0. 10. Tarik. Karena hanya 1 liabilitas lancar, utang dagang. Kalau dia utang dagang naik, justru menambah. Makanya di sini saya tidak buat minus. Tinggal saya ambil aja liabilitas lancarnya. Tahun 1 kurangi tahun sebelumnya. arus kas dari kegiatan operasi berarti penjumlahan dari semua ini. Kemudian kita masuk ke arus kas dari kegiatan investasi. jadi saya mengajarkan dengan metode tidak langsung, tapi juga Anda harusnya bisa mengerjakan dengan metode langsung. Rumusnya banyak. Perolahan aset tetap. Ini minus berarti aset tetapnya tahun sebelumnya 847 dikurangi 770 ditambah sebetulnya karena dia minus jadi kurangi aja penyusutan. Jadi hati-hati terkait dengan negatif positifnya harus dilihat ulang-ulang. 162 ini harus sama dengan free cash flow ini. Sama gak dengan ini? Coba. Ini sama ini harus sama nih. Sama gak sekarang? Sama gak? Sama gak? Sama. Sama ini ya. dia minus. Wajar. Kurusan sedang berkembang. Arus kas kegiatan investasinya berturun karena lebih banyak pembelian aset tetap untuk meningkatkan kapasitasnya. Kemudian arus kas pendanaan karena tidak ada penambahan utang, tidak ada penambahan saham baru, penerbitan saham baru, maka salah satu-satunya arus kas kegiatan pendanaan adalah pembayaran dividen. Nah ini kita ambil dari yang sudah kita buat di atas. Nah ini dia, dividen. Karena dia udah minus, ya udah tinggal kita buat. sama dengan. Tarik ke kanan. Arus kas kegiatan pendanaannya berarti kenaikan dalam kas dan setara kasnya itu berarti arus kas kegiatan operasi ditambah kegiatan investasi ditambah kegiatan pendanaan. 61. Nah, untuk cekingnya kita lihat kenaikan setara kasnya dari laporan posisi keuangan. ini ya. Nah, kas-satak kas dikurangi tahun sebelumnya. Nah, ini nilainya berarti arus berapa? 0. Betul nggak? Ini yang kita hitung dengan arus kas, ini yang kita kurangi saldo kas-satak kas akhir tahun, akhir tahun pertama misalnya, kurangi saldo kas kas dan serkas akhir tahun 0. Harus sama. Kalau nggak sama berarti apa? Kalau nggak sama berarti apa? Guys? Halo? Kalau nggak sama berarti apa? Salah ya? Nah, itu kadang-kadang sulitnya membuat proyeksi keuangan itu pas dilaporan arus kas. Ngepasin sama kas yang di atas itu kadang-kadang juga nggak gampang. Pengalaman saya seperti itu, membuat berbagai proyeksi. Makanya kadang-kadang ini ada bagusnya juga yang jadi plug-nya adalah kas dan setara kas. Oke? Ada pertanyaan dulu, guys? Ini sudah selesai nih. Dari mulai buat laporan apa? Laba rugi, laporan posisi keuangan, perhitungan free cash flow, sama laporan arus kas. Ini sudah dua pertemuan sebetulnya. Jadi memang minggu depan kita ngebahas soal aja, soal akan saya berikan nanti di WA Group. Terus Anda kerjakan. Minggu depan hari kejepit, tapi nggak bisa libur ya, karena udah habis kita libur. Ada pertanyaan dulu? Nah, sekarang coba kita lihat nih. Kita udah punya nih berbagai laporan. Bisa nggak kita membuat ini? Analisis rasio. Bisa nggak, guys? Apa yang Anda tahu? Analisis rasio. Rasio-rasio laporan keuangan. Apa aja yang ada? Yang Anda ingat? Ada current, ada quick ratio. Kelompoknya dong. Kelompoknya apa aja? Kelompoknya apa aja? Itu ilmu yang Anda harus kuasai ya, meskipun memang sudah bisa dibuat ada software-nya. Tapi fundamental dasarnya Anda harus ngerti, rumusnya juga harus tahu. Pertama, kelompoknya adalah likuiditas. Likuiditas. Oke, apa aja likuiditas? current ratio. Current ratio. Oke. Rumusnya apa? Rumusnya apa? Current asset dibagi current liabilities. Good. Current assetnya apa aja di sini? kas dan setara kas ditambah iutang usaha ditambah persediaan. Nggak ada BIDBR di muka di sini. Diasumsikan ya, karena BIDBR di muka itu biasanya bukan bagian dari sales, tapi dia biasanya bagian dari kebijakan perusahaan dan nilainya biasanya kecil. Makanya nggak dimasukkan seperti itu. Jadi, ya kalau Anda memasukkan boleh aja, tapi itu tidak ada kaitan dengan sales sebetulnya. Gunakan yang saya bilang tadi, tiap tahun naik seiring kenaikan pertumbuhannya menggunakan CAGR-nya ya. Compound Annual Growth Rate. Gunakan 5 tahun kebelakang, gunakan rata-rata geometrik. ini kita bagi dengan current liabilities. Karena cuma satu ya. Tiga. Kok di sini? Kita dibuat dua di belakang koma. Tarik. Oke. Anda bisa lihat nih sebetulnya. Bagus apa nggak ini? Current ratio-nya. Coba. Saya mau tahu. Anda sudah ngambil APB, berarti sudah dapat analisis laporan keuangan di pertemuan sebelum ujian tengah semester. Saya tahu, karena saya juga ngajar APB. Jadi, bagaimana nih? Anda menyimpulkan angka ini? Limiting keberapanya? 7 ya? Coba gimana? Bagus, Pak. Bagusnya gimana, Vanessa? Berarti dia bisa menggunakan current asset-nya untuk memenuhi kewajiban current liability-nya sebanyak 3-5 kali gitu. Ada jeleknya nggak, Vanessa? Ada sih, Pak. Berarti dia nggak menggunakannya dengan maksudnya bisa bisa apa ya? Bisa nimbun gitu, bukan? Coba yang lain. Vanessa udah oke. Ini aman, berarti setiap ada jatuh tempo current liabilities company has sufficient current asset to satisfy current liabilities. For one side is okay. What about the other side? Coba yang lain gimana? Ada kelemahannya nggak? Ada kelemahannya nggak? Halo? Ayo dong yang lain. Ayo dong yang lain. Yang lain gimana? Nadira Jasmine? Gimana Nadira Jasmine? Nadira Jasmine? Gimana Nadira? Nadira Jasmine? Olga deh coba gimana? Halo? 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 Gimana, Olga? Pak, mau coba jawab deh. Siapa namanya? Nadia. Nadia? Nadia Jasmine ya? Eh, bukan. Nadia Karunia Putri. Iya, silahkan. Nadia gimana? Kalau misalnya current ratio-nya tinggi, berarti kan dia mempunyai cukup asset untuk membayar debt-nya kan? Tapi itu artinya juga dia nggak menggunakan asset-nya secara efisien karena bukannya dipakai untuk mendapatkan keuntungan tapi malah untuk membayar utang. Bisa, tapi masih belum tepat. Kalau terakhir, yang lain? Jadi kemampuan Anda menganalisis laporan keuangan itu di masa depan yang semakin diperlukan karena kalau menyusunnya saja itu komputer juga sudah bisa tapi bagaimana Anda bisa menarik kesimpulan apa yang terjadi di perusahaan, ada resiko apa di perusahaan, itu harus menggunakan analisis laporan keuangan. Nah, ini Anda harus kuat. sekarang saya tanya deh, asset lancar isinya apa aja yang biasa Anda kenal? Coba semuanya. Asset lancar yang Anda kenal apa? Atau Sania? Ada Sania? Wah, pada kemana ini? Kamera nggak apa-apa? Cash, Pak. Hah? Asset lancar, cash. Cash, terus? Piutang. Piutang apa? Dagang. Terus? Inventory. Inventory. Terus? Perlengkapan. Perlengkapan, oke. Terus? Wah, kok terbata-bata sih? Sorry, itu. Short term investment. Short term investment, oke. Aduh, komponen aset lancar aja lama banget ya. Apa lagi? Other current asset. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah return dari current asset itu tinggi atau rendah? Umumnya. Returnnya. Tinggi, Pak. Hah? Langsung tinggi sih, Uci. Gimana? Kompanyi memiliki banyak inventories. Apakah itu baik atau buruk? Uci? Bet, Pak. Silik, Pak. Kenapa bet, Uci? Karena berarti dia nggak bisa menjual inventory-nya. Berarti penjualannya sedikit gitu, Pak. Anda pernah, ini nggak sih, kalau dosen nanya gitu ya, terus Anda jawab, kadang-kadang dia bilang, jawabannya tergantung. Kan gitu ya, kalau keuangan, ketang-kadang dia tergantung. A company has a lot of inventories for one side, is it good? Every time a customer wants to buy inventory from company, it will be able to satisfy customer needs. Bagus kan? Ada yang mau beli, ada. Ada yang mau beli, ada. Increase customer satisfaction. Availability-nya oke. But, if a company has a lot of inventories, it means it will incur a lot of or a high carrying cost. A company should have a space to hold inventory, paying satpam, paying electricity, and so on. Jadi gampangnya, current ratio yang tinggi di satu sisi, dia bagus karena bisa memenuhi kebutuhan current liabilities dengan cepat. Tapi di sisi lain, terlalu banyak current asset, it means a company has a lot of access current asset. Tadi saya bilang, current asset Anda punya banyak, return-nya kecil. Piutang misalnya. Perusahaan punya piutang yang banyak. Kalau penjualannya naik tinggi, piutangnya pasti juga naik. Tapi piutang yang tinggi, dan banyak yang sudah lebih dari, let's say, 180 hari, itu kemungkinan terjadi bad debt. Uncollectible account. Jadi current asset ini cukup tinggi saja. Kalau saya sih bilang, biasanya untuk perusahaan yang umum, non-retail ya. Retail kadang-kadang punya banyak cash. Dia tiga lah. Jangan di bawah satu, tapi maksimal tiga. Di atas tiga sudah terlalu berbihan. Kalau ada seperti ini, berarti ini memberikan insight ke manajemen. Berarti asetnya naik karena apa dulu? Wah ini cashnya terus bertumbuh. Kalau kita lihat di sini, cashnya kan terus bertumbuh. padahal having a lot of cash, will earn lower return. Apalagi kalau naruh uangnya itu di giro. Sama sekali nggak ada untungnya. Nah berarti sudah harus tahu, nanti berarti tahun pertama uang kasnya mau di invest kemana. Kalau nggak punya kebijakan untuk invest ke apa? Fixed asset, mungkin ke financial asset. By government bonds, atau even buy stocks misalnya. Jadi saya pernah punya pengalaman waktu itu membuat proyeksi keuangan untuk perusahaan, salah satu perusahaan lah ya, anak perusahaan BUMN gitu ya. Itu sebelum saya buat proyeksi, saya buat dulu lakukan analisis atas laporan keuangan lima tahun kebelakang gitu ya. Dan mendapati bahwa current ratio-nya kayak begini nih, hampir di atas enam lah. Terus saya bilang, this company is very health, but too much, terlalu banyak lemak, jahat. Ini terjadi karena manajemennya tidak berani atau tidak memiliki potensi proyek yang untuk mereinvestasi keuntungan yang didapat setiap tahun. But current ratio is not a good sign of liquidity indicator ya. Biasanya kita buat namanya quick ratio atau achieve test ratio. Ada yang tahu rumusnya apa? Quick ratio? Apa quick ratio? Current asset kurang inventory kalau aset kurang inventory atau gampangnya ya kas dan setara kas ditambah short term investment karena ini nggak ada, ditambah dengan view tanggung usaha yang ada ya. Dibagi dengan current liability. Short term liability ya. kalau Anda lihat, current ratio-nya tinggi gitu ya, tapi kemudian juga quick-quick-nya juga turunnya lumayan, 3,48 ke 2,23 tahun pertama. Nah, ini mengindikasikan adalah perusahaan memiliki persediaan dalam jumlah yang besar. Nah, ini kan naik terus. Tapi nanti kita harus lihat juga indikatornya melihat dengan menggunakan inventory turnover atau inventory days ya. Oke, apalagi terus lain ini apa? Cash ratio. Cash ratio apa? Cash ratio apa? Cash dan setara cash. cash dan setara cash dibagi dengan current liability. Ini terlalu tinggi ya. Cash ratio pada umumnya di berbagai perusahaan itu pasti di bawah satu. Pasti di bawah satu. Karena perusahaan menyimpan uang cash. Ini kondisi ya, kondisi bukan krisis seperti sekarang. Umumnya perusahaan memegang cash dalam jumlah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan. Kenapa? Karena tadi cash tidak menghasilkan return yang tinggi. Cash cenderung return-nya rendah. Tadi kalau taruh di giro misalnya. Bahkan taruh deposito pun juga nggak tinggi. Kalau seperti ini, ini berarti cash ratio-nya tinggi. Makanya perusahaan ini berarti harus mencari peluang-peluang baru yang bisa dimasuki untuk reinvestasi dari hasil keuntungan yang ada. kita bisa menggunakan cash flow dari operating activity. Jadi arus kas dari kegiatan operasi dibagi dengan liabilitas lancar atau liabilitas jangka pendek. kemudian kita masuk ke activity ratio. Apa aja nih kira-kira activity ratio? Activity ratio yang terkait dengan piutang atau dengan aset lancar. hal ini penting ya, guys. Anda harus untuk menguasai ya. Saya selama kerja dari awal kuliah sampai sekarang ini pengetahuan atas analis laporan keuangan terus dipupuk, terus belajar dari berbagai buku dan kejadian untuk bisa membaca laporan keuangan. Kadang-kadang Anda bisa lihat to be true. Saya pernah juga me-evaluasi laporan keuangan perusahaan klien dan saya bisa menemukan ada hal yang janggal dari laporan keuangannya yang auditornya nggak tahu, setuju aja. dan ketika saya hitung ulang, rasionya menjadi buruk. Apa kira-kira? Guys? Inventory turnover, Pak. Oke, bagus. Nah, sebelum itu biasanya kita buat AR turnover. Oke, rumusnya adalah sales pendapatan penjualan dibagi yang paling bagus adalah saldo piutang tahun ini ditambah saldo piutang tahun lalu bagi dua kan ya. Kan rata-rata ya. Ya, kada rumit gini aja kan. Masih dua kali ini aja ya. Iya kan? Sama aja. Tapi AR turnover, satu kali turnover adalah jual secara kredit pagi. That's one turnover. Tapi biasanya di perusahaan kita lebih melihatnya bukan AR turnover-nya tapi account receivable days-nya. Berapa lama secara rata-rata jumlah hari piutang dapat tertagih? Asumsinya semakin tinggi jumlah hari piutang, maka semakin sulit untuk dapat ditagih, besar kemungkinan akan terjadi bad debt. Tapi harus lihat dari kebiasaan industri-nya. Kalau rata-rata perusahaan yang sama dalam industri itu 30 hari bisa tertagih, perusahaan ini yang kita analisis dia 45 hari atau 50 hari, berarti sesuatu yang salah dengan account receivable management. Ini 365, 16,42 hari. Kita tarik lagi. Kita lihat di sini. Genderung dia sama. Atau sebetulnya bisa gitu ya. Dimulai buat proyeksinya dimulai dari ARDS-nya berapa? Mau turnover-nya berapa? Nanti dari sini ada angka sales, ada angka piutang tahun lalu, maka angka piutang tahun sekarang bisa diperoleh nggak? Coba. Jadi, asumsinya adalah dia punya target AR turnover. Kalau dia punya target AR turnover, bisa nggak dapat AR days-nya? Bisa nggak? Guys, bisa dapat AR days-nya nggak? Nah, ini kan 365 bagi itu ya. 365 bagi 365 bagi AR turnover. Angka penjualan pasti ada. Angka piutang tahun lalu ada. Bisa nggak kita tentukan angka piutang tahun ini berapa? bisa nggak? Jadi, Anda angka piutangnya itu, kalau ini kan tadi contoh ya, lihat ya. Ini ada nih, angka piutang usaha penjualannya ada 5% dari penjualan piutang usahanya. Nah, ini nggak ada, tapi yang ada itu angka tahun nolnya piutangnya ada, tapi kemudian dia punya target seperti ini. saya mau AR turnover-nya let's say saya mau 30, berarti AR days-nya harus berapa? Dengan AR days dan AR turnover tersebut, dengan penjualan yang tertentu, dengan piutang tahun lalu tertentu, maka piutang tahun ini bisa. Iya kan? Rumusnya apa? AR turnover tadi? Coba. Rumusnya apa? Penjualan. Terus dibagi yuk. Tahun ini ditambah piutang tahun lalu kan. Iya nggak? Bagi dua. Gini kan. Nah, ini AR turnover-nya ada. Terus penjualannya ada. Iya kan? Penjualannya ada. Piutang tahun ini ada. Eh, nggak ada. Piutang tahun lalu ada. Iya kan? Nah, berarti apa rumusnya nih? Anda ngerti ya? Bisa pakai apa tuh. Bersamaan lah ya. Berarti piutang tahun ini plus piut. Berarti piut AR 1 ditambah AR 2 sama dengan 2 kali 2 kali sales 2 kali sales dibagi AR turnover kan. Iya nggak? Jadi AR atau AR 2 AR 0 tahun lalu. Jadi AR account receivable tahun 1 ini dikurangi AR 0 kan. Iya nggak? Jadi ada banyak sebetulnya varian-varian yang bisa digunakan untuk mencari nilai-nilai proyeksi tadi. ini kita pakai data-data dari target-target rasio. Kemudian inventory turnover. Biasanya kalau inventory turnover pakainya apa? Rumusnya gimana? guys. Musa gimana? COGS pak. COGS. 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 Dibagi. Inventory awal ditambah inventory akhir bagi 2 kan ya. Saya buat di sini hanya kali 2. 5,24. Tarik. Oke. Terus ini inventory days. Ini cenderung rata ya. Karena memang apa? Dia berdasarkan sales. Pertumbuhannya. 69. 70 hari. jadi mulai persediaan itu. Kalau perusahaan dagang mulai persediaan itu datang sampai nanti terjual it takes it will take 70 days ya on average ya. 70 hari. Nah ini bagus atau tidak tergantung dari jenis usahanya ya. Nature dari bisnisnya. Ada yang perusahaan yang turnover-nya itu sangat cepat. Ya. Let's say jualan apa ya. Ambil jualan sayur. belanja jam 3 atau 4 dini hari jam 9 atau jam 10 udah habis. Tapi ada perusahaan yang jualan apa misalnya mebel ya. Panjang meja itu mungkin perlu berbulan-bulan biar dia laku. Oke. Apalagi kemudian selain ini. Ini kan terkait dengan liquidities ya. Nah ada lagi namanya total aset turnover atau tattoo. Oke. Rumusnya apa? Sales dibagi Aduh ini anak gak bersuara ini saya jadi ngeri. Ngeri apa enggak ya. Aset tahun ini tambah aset tahun lalu ya. Nah ini bagi 2 juga kan rata-rata ya. Kali 2 disini. 1,02 tarik persisnya sampai sama. Nah makin turun. Oke. Apa nih maksudnya total aset turnover? Coba. Cara bacanya gimana? Total aset turnover. Gimana guys bacanya? Total aset turnover. Ini coba. Angka 1,02 ini. Bagaimana mereka menggunakan penasih untuk generate revenue Pak? Iya terus gimana? Itu artinya gimana? 1,02 apa? Artinya apa? Coba. Artinya apa? 1,02 1,02 1,02 Ayo jangan lama-lama berapa ini 1,02 berarti artinya kecepatan total aset dalam menghasilkan penjualan Pak? Iya maksudnya bagaimana? Biar orang gampang jelas ini ya. Jadi kadang-kadang kalau kita ingin menjelaskan sesuatu itu harus juga melihat dari tawanan bicara kita kita harus buat semudah mungkin orang yang menjadi audiens itu memahami. Berarti Pak 1 rupiah dari aset bahasa menghasilkan 1,02 revenue. Betul. Betul. Setiap 1 dolar aset menghasilkan 1,02 revenue. Bagus atau tidak? Bagus atau buruk ini? Bagus jawabannya tergantung dari industri di mana perusahaan ini beroperasi. Kalau rata-rata perusahaan dalam industri yang sama itu dia di bawah 1, berarti ini bagus. Itu 1. Kemudian tapi kalau rata-rata total aset turnover perusahaan itu jauh lebih tinggi daripada total aset turnover dari perusahaan-perusahaan yang sama industri-nya itu justru kadang-kadang muncul yang dinamakan namanya underinvestment. Kalau kita lihat total aset turnover gampangnya saja itu kan tadi sales dibagi total aset. Bisa nggak? Bisa nggak total aset turnover-nya naik tapi sales-nya nggak naik padahal. Malah turun. Bisa nggak? total aset turnover-nya naik tapi sales-nya nggak naik cenderung stagnan atau malah turun. Bisa nggak? Berarti dia jual aset fix aset gitu ya Pak? Bisa jual fix aset atau apa? setiap tahun aset turun. Coba aset tetap kalau nggak ada pembelian setiap tahun turun nggak aset tetap netonya? Nggak ada pembelian aset tetap. Setiap tahun turun nggak aset tetap neto? kenapa turun? Kenapa turun? Depresiasi. Bagus. Ada penyusutan. Jadi karena dia nggak pernah investment, jadi total asetnya ini apalagi kalau dia komponen total asetnya itu di atas 50% dari total aset semua. Kalau dia nggak beli total aset, nggak beli fix aset, maka fix asetnya makin lama makin turun dengan adanya penyusutan, total aset makin turun. Sales-nya stagnan juga, total aset turnover-nya naik. Nah itu justru terjadi underinvestment. Nah underinvestment itu justru punya resiko yang buruk ke depan bagi perusahaan. Resikonya adalah kalau di underinvestment mesin-mesinnya udah nggak lagi update, mesin-mesinnya udah jadul. Jadi nanti mengkonsumsi bahan bakar lebih banyak daripada mesin yang terbaru, kemudian presisi dari produk yang dihasilkan juga makin rendah. Berarti nggak bagus juga underinvestment. Jadi kalau total aset turnover-nya terlalu tinggi dibandingkan dengan pesaingnya yang sejenis, itu justru memunculkan pertanyaan bagi analis apakah ada kemungkinan underinvestment. Jadi kalau dibilang ini bagus atau nggak, kadang-kadang dalam analis laporan keuangan harus kita lihat jawabannya tergantung. Banyak hal. Itu sekilas tentang rasio tadi. Sekarang kita lihat tapi total aset masalahnya ini banyak yang juga bukan fixed aset. Banyak current aset. Padahal kan kalau fixed aset dibeli bukan untuk dijual kembali tapi untuk membantu kegiatan operasi. Biasanya juga dibuat fixed aset turnover. Ini berarti yang diambil hanya sales dikurangi saya tetap neto tahun ini tambah tahun lalu dibagi 2 1,36 bagus atau tidak berbandingkan dengan industri ini rata. Tapi paling bagus juga kalau mau fixed aset turnover-nya jangan pakai yang neto tapi pakai yang harga perolehan. Kalau seperti itu nanti dampak dari penyusutannya sudah dihilangkan. Ini aktifiti. Apa lagi? solvensi. Oke. Apa solvensi? Yang ada tahu? Debt to equity ratio. Apa rumusnya? By the way debt sama liabilitas sama enggak? Debt sama liabilitas sama enggak? Sama liabilitas. coba. Saya mau tahu. Ayo. Masuk FAUI aku tansi nih. Beda, Pak. Bedanya apa? Debt itu biasanya ada interest bearing ya. Bayar bunga kan? Betul enggak? Jadi masuk itu obligasi, utang bank, kalau liabilitas semua kewajiban. Jadi debt pasti liabilitas tapi liabilitas belum pasti debt. Ya kan? Oke. Nah ini kita ambil aja debt-nya di sini yang account payable kita enggak masukkan karena dia bukan dari pendanaan tapi dari kegiatan operasi. Tapi kalau Anda mau konservatif kalau saya kadang-kadang tidak hanya cari debt-to-equity tapi carinya liabilitas to equity. Nah itu lebih konservatif ya. Kita ambil dari utang aja. Debt-to-equity 320 dibagi. Equity-nya apa? Equity-nya apa? debt-to-equity-nya debt-to-equity-nya itu berarti total debt-nya tadi 320 dibagi akuitasnya adalah saham biasa plus saldo laba. ini 42,95. Makin lama makin turun. Kenapa? Karena utangnya memang tidak bertambah sedangkan ekuitasnya melalui saldo laba terus meningkat karena ada penumpukan pemumpukan saldo laba dari laba-laba. Oke. Nah kadang-kadang kita bisa buat menggunakan target tadi debt-to-equity-nya berapa diminta nah nanti debt-nya berapa ekuitasnya berapa gitu ya. Oke. Ada juga kalau mau times interest earn apa maksudnya? Times interest earn apa maksudnya? apa rumusnya? Taba operasi ya harusnya gampangnya sih. Jadi ini ditambah ini dibagi beban bunga ya. Ebit ya Pak ya? Apa? Earnings before income tax ya Pak? Bisa interest earn tax bisa tapi ya bisa juga laba operasi ya tergantung. Nah ini jumlahkan. Jadi ini memperlihatkan berapa kali laba operasi mampu menutupi beban bunga ya. Semakin tinggi semakin bagus karena bank juga kadang-kadang atau ya bank misalnya kalau ada utang itu nggak perlu dibayarkan utangnya sepanjang bisa bayar bunganya lancar juga dia udah mau. Nah atau memperlihatkan juga kalau semakin tinggi time interest earn ini berarti perusahaannya bisa bayar bunga dan ada kelebihan yang akan dipakai untuk membayarkan kepemegang salam dalam bentuk dividen misalnya. Atau untuk reinvestasi untuk meningkatkan kapasitas perusahaan ke depan. Pejualan perusahaan ke depan. Nah bisa debt to equity bisa debt to aset juga bisa. That's all fancy. Apa lagi kemudian? Profitability ratio. Apa yang pertama? Profitability ratio. Gross margin. Apa gross margin? Gross margin adalah apa? Laba bruto dibagi dengan apa? Persentase ya. 50%. Jadi gampangnya adalah penjualan ini berapa dari penjualan yang akan memberikan laba bruto. Laba bruto-nya ini yang akan digunakan untuk menutupi operating expense, menutupi beban bunga untuk perusahaan memperoleh laba. Nah pengurangnya adalah beban pokok penjualan. Nah ini yang sekarang jadi masalah bagi banyak perusahaan. Kenapa? sales-nya turun sedangkan COGS-nya nggak gampang turun. COGS-nya salah satunya misalnya adalah komponen upah untuk tenaga kerja langsung. Nah itu nggak gampang turun. Oke ya. Ada lagi operating marginal. Net profit margin aja saya ambil dulu. Berarti laba tahun berjalan. sebab aja bagi non-sales. Hampir rata ya. 22 persen. Oke. Ada banyak yang lain ya. Terus ada market ratio kalau dividend yield dan sebagainya. Sebagainya macam. Oke. Kita lihat sekarang sustainable growth. sebelum sustainable growth berarti mencari return on equity. Return on equity apa? Berarti laba tahun apa? Selapa jam? Laba tahun berjalan bagi equity, Pak. Equity-nya apa aja di sini tadi? saham plus saldo laba kan? Iya nggak? Nah ini bagi dua ya. Begini aja lah kita kali dua. Nah ini ROI-nya. Wah tinggi banget. Tapi makin turun karena penambahan saldo labanya lebih tinggi daripada penambahan pejualan. Berarti ada apa? Sustainable growth apa rumusnya? ROI kali 1 minus dividen PO ratio. C111 minus B14 ini ROI kali 1 minus ini 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 kuantinya oke ini artinya apa nih? Sustainable growth perusahaan bisa bertumbuh setiap tahunnya maksimal adalah tahun pertama 38 tahun kedua 35 32 30 dan 29 nah ini ini kalau mau pertumbuhan di atas sustainable growth-nya berarti perusahaan membutuhkan what we call extra financial need atau EFN tambahan utang nah ini makanya perusahaan juga kalau bertumbuh begitu cepat itu juga satu sisi bagus ya karena pertumbuhan begitu cepat tapi masalahnya pertumbuhan yang sangat luar biasa cepat jika tidak dibarengi dengan pendanaan yang baik bisa menyebabkan perusahaan akan mengalami kesulitan likuiditas karena dia bertumbuh di atas sustainable growth-nya oke nah terakhir valuation free cash flow pertama kita lihat nah kita harus membuat asumsi ya berapa weighted average cost of capital perusahaan tergantung dari cost of debt perusahaan tergantung dari cost of equity perusahaan tergantung juga dari market value debt dan market value equity kalau dia perusahaannya perusahaan bukan perusahaan public yang tidak memiliki market value of debt and market value of equity kita bisa cari padanannya di perusahaan yang yang go public yang sama gitu ya sama industrinya sama ukurannya sama model bisnisnya gitu ya atau kalau gak ada pendekatannya market value of debt sama market value of equity kita menggunakan book value oke let's say kita buat aja disini 15% kemudian kita ada yang kita punya free cash flow tahun pertama sampai tahun kelima nah kemudian untuk pertumbuhan tahun ke enam dan seterusnya kita buat yang namanya terminal value nah misalnya pertumbuhan pertumbuhan tahun kelima dan berikutnya setelah tahun kelima berikutnya 5% oke sekarang free cash flow-nya kita ambil aja dari yang proforma tadi kita udah punya tadi free cash flow nah ini oke kita tarik ke kanan nah dapet nah kemudian kita apa cari terminal value terminal value-nya adalah free cash flow terakhir tahun kelima ini dikali dengan 1 plus growth-nya setelah tahun kelima 5% 5% dibagi dengan whack-nya dikurangi dengan pertumbuhan nah ini kalau di IPM namanya dividend discount model dengan asumsi pertumbuhan dividend constant nah totalnya berarti free cash flow ya ditambahkan ini yang ada terminal value disini nah enterprise value-nya kita cari adalah present value dari semua ini present value-nya berarti kita masuk ke masih ingat kan cari present value TV nah rate-nya adalah VACC 15 kemudian PMT ada cari ininya PV-nya juga bisa ya PV oke B3 CC value-nya adalah sum dari PV tambah cash dan star cash awal tahun tahun 0 berarti tahun 0 cash star cash tahun 0 80 berarti nilai AC di tahun 0 ini ini plus ini oke dikurangi utang tahun 0 juga dikurangi utang 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 tahun 0 3 20 oke nah ini adalah nilai ekuitasnya nilai ekuitas per lembar berarti nilai ekuitas ini dibagi dengan jumlah saham yang beredar nah dapat Anda valuasi bandingkan dengan harga saham di pasar and then you determine whether it is under value or over value seperti itu oke guys a lot of materials has been presented by me ya pertama Anda membuat asumsi-asumsi ini kedua kemudian memasukkan apa laporan posi keuangan dan laporan labar rugi tahun 0 kemudian kita membuat proyeksi untuk laporan labar rugi laporan posisi keuangan perhitungan free cash flow dan arus kas selama 5 tahun ke depan tahun 1 sampai tahun 5 terus kita sudah membuat berbagai rasio laporan keuangan ini yang dasar-dasar aja you can edit if you want with another ratio menentukan sustainable growth tadi dan terakhir kita menggunakan valuation equity dengan menggunakan free cash flow dengan tambahan asumsi weighted average cost of capital di perusahaan tersebut dan growth free cash flow after tahun kelima untuk menentukan terminal value ada pertanyaan guys? Pak saya mau pertanyaan pak kan kalau misalnya buat tadi terminal value free cash metode itu cocok lebih buat enterprise yang gede kalau buat startup ada kayak metode yang disarankan atau kayak startup ya 0% gitu untuk startup sebetulnya free cash flow masalahnya adalah free cash flow nya dia kemungkinan apa kira-kira positif atau negatif kan kalau negatif kemudian anda present value kan hasilnya apa negatif juga pak ada gak harga saham negatif gak ada biasanya kita menggunakan kalau dia gak bisa pakai free cash flow dia gak bisa dia bisa bisa pakai ini gak dividend discount model gak anda udah dapet di IPM bisa pakai dividend discount model gak gak bisa gak ada dividendnya kan pak oke good gak ada dividendnya so anda tidak bisa pakai free cash flow anda tidak bisa pakai dividend discount model so apa else pakai CAPM CAPM tidak gak pakai CAPM anda menggunakan misalnya nah sekarang anda bisa gak pakai price earning ratio R bisa bisa tapi gak bisa pak itunya kan belum biasanya udah ada laba belum belum labanya masih negatif kan iya bisa anda menggunakan price to revenue ratio price to revenue oh jadi tentukan jadi baseline nya revenue nya gross revenue baseline nya revenue nya jadi price to revenue nya berapa kalikan dengan estimasi revenue tahun depan kan gitu kan oh oke oke kalau dari GMV bisa gak pak dari gross merchandise value nya kalau misalnya atau harus revenue bisa bisa juga bisa revenue nya juga bisa gross merchandise value nya juga tapi karena memang itu kesulitannya ya kalau perusahaan startup ya karena even bisnis model nya ada proven belum kalau udah kayak merger jadi kutu sih gak tau ya pakainya proven sih jadi kutu sih